Intro Halo Tancapers, apa kabar? Kembali lagi di Tancap Screen Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang Endangerous The Prequel yang dirilis pada tahun 1998 Episode kali ini adalah episode pengantar sebelum kita membahas alur cerita dari film penutup series Young Endangerous ke-6 yaitu Born to be King Film ini mengisahkan perjalanan hidup Chan Honam dan kawan-kawan saat remaja menceritakan problematika dan gejolak hidup mereka semua sampai akhirnya, mereka berkenalan dan memasuki dunia gangster di bawah naungan kakak Bi dari geng Hung Hing Semoga menjadi sajian yang menarik untuk kalian para Tancapers Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Suatu hari di tahun 1989 Seorang remaja bernama Chan Honam bersama sahabatnya yaitu kakak beradik Jo Pan dan Po Pan sedang bermain bola di lapangan sekolah Chan Honam tak sengaja menendang bola mengenai anggota triad dari geng Hung Hing bernama Kuan Mengetahui Honam tak terkait dengan kelompok triad manapun Kuan meminta Honam dan kawan-kawan menyetor sejumlah uang padanya sebagai dana keamanan Honam menolak dan melawan sehingga hal itu membuat Kuan marah Beruntung, Honam dan kawan-kawan diselamatkan oleh anggota Hung Hing lainnya bernama Kakak Bi Karakter kakak Bi yang simpatik membuat Honam terkesan Di sekolah, Chan Honam nampak sedang memperhatikan dan menggoda gadis pujaannya yang bernama Kelly Namun saat berjalan pulang, Kelly dicegat oleh seorang siswa berandalan bernama Piggy Piggy menawarkan Kelly untuk diantarnya pulang Kelly menolak Honam menghampirinya Tetapi Piggy malah ngegas dan mengancam Honam Keributan dapat terhindarkan setelah mereka dipisahkan oleh guru Hung yang sedang lewat Sepulang sekolah, Honam, Popan dan Chopan bermain menuju tempat mereka biasa nongkrong di sebuah perbukitan di pinggiran kota Mereka bertemu sahabatnya yang lain yaitu Chicken yang berstatus putus sekolah duluan Lantas saja teman-temannya kemudian mengerjai Chicken yang memang berkarakter tengil ini Diketahui rupanya sekolah Honam sedang mengadakan kontes musik Honam dan kawan-kawannya merupakan salah satu kontestannya Terlihat peserta lain rata-rata membawakan lagu bernuansa pop Namun tidak dengan Honam, ia membawakan lagu rock dengan volume keras Dengan lirik yang ditulis ditunjukkan untuk Kelly Penampilan Honam dan kawan-kawan sangat keren sehingga Kelly dan penonton lainnya terkesan Namun tiba-tiba kepala sekolah menghentikan aksi panggung mereka karena dinilai terlalu radikal Ditambah sang kepala sekolah mengenali Chicken sebagai murid nakal yang sudah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya Walaupun terlihat penonton menyukai bandnya, dengan terpaksa dan kecewa Honam dan kawan-kawan turun dari panggung dan lalu meledek kepala sekolah Ketika keluar dari gerbang, ternyata Piggy bersama sekelompok orang dalam jumlah banyak telah menunggu Ia mengejar dan memukuli Honam dan kawan-kawan hingga tak berdaya Beruntung polisi datang dan lalu meringkus mereka semua serta membawanya ke kantor polisi Di kantor polisi, Honam diinterogasi Polisi menuduh Honam sebagai anggota triat, namun Honam menolak tuduhan tersebut Honam ditempatkan satu sel bersama Piggy sambil menunggu bosnya menembusnya Piggy yang masih dendam, kembali memanas-manasi dan menantang Honam Keributan kembali terjadi Polisi kembali memisahkan dan sekaligus memberitahu bahwa Piggy sudah dapat bebas karena bosnya datang untuk menembusnya Lalu kakak Bi bersama Chicken datang ke kantor polisi untuk menembus Honam dan kawan-kawan Tak lama kemudian, Kuan muncul dan Kuan lah yang menembus Piggy Kuan lalu memarahi Piggy karena berbuat ulah dan mempermalukan namanya Sebelum pergi, polisi bilang, lah katanya bukan triat Nah itu lu dijemput sama kepala triat Honam hanya menunduk Setelah bebas, kakak Bi membawa Honam dan kawan-kawan menuju markasnya Di sana, Honam berkenalan dengan salah satu anak buah kepercayaan kakak Bi Yaitu Big Head Kakak Bi berkata pada Honam dan kawan-kawan bahwa ia membebaskan Honam Bukan berarti ia berniat menjadikan Honam sebagai anggota triat di bawah asuhannya Namun ia berjanji akan mempertimbangkan hal tersebut Lalu saat cuci muka, Honam melihat sosok wanita misterius yang ternyata itu adalah Faye Yang merupakan pacar dari Big Head Honam sepertinya kesengsem dengan Faye Hubungan Faye dengan Big Head sebenarnya kurang harmonis Big Head bersikap sangat dingin dan posesif Sehingga sedikit banyak hal tersebut membuat Faye menjadi tak nyaman Kesokan harinya, Honam dan kawan-kawan yang kini juga drop out dari sekolah Berkumpul di tempat kediaman Honam di sebuah rusun kumuh Honam tinggal di tempat tersebut hanya berdua dengan neneknya Tentang bagaimana asal-muasal Chicken Hingga dapat bergabung menjadi anggota triat di bawah kakak Bi Chicken menjawab seperti halnya kejadian kemarin Dalam sebuah pesta, ia terlibat perkelahian dan dipukuli Namun tiba-tiba ia diselamatkan oleh kakak Bi yang membawanya pergi dari tempat tersebut Sejak saat itu ia memohon pada kakak Bi untuk dapat mengikutinya Dan akhirnya kakak Bi pun menyetujuinya Selepas obrolan tersebut, Honam mencoba menelpon Kelly Ia beralasan ingin mengetahui siapa pemenang dari kejuaraan musik di sekolah Lalu tiba-tiba ibunya Kelly mengambil alih telepon Ia melarang Honam menghubungi putrinya lagi atau ia mengancam akan lapor polisi Kemudian neneknya Honam pulang dari berbelanja Lalu ia mengabarkan pada Honam bahwa ibunya sudah tahu Honam dikeluarkan dari sekolah Dan ibunya ingin bertemu dengannya sekarang Segera Honam pergi ke rumah ibunya Di sana, ia disambut oleh adik-adiknya yang mengajaknya main Namun ketika ayah tirinya pulang, Honam nampak canggung Lalu ayah tirinya mengajak Honam berjalan untuk mengobrol Dari obrolan tersebut, diketahui bahwa Chan Honam tidak rela dan mengizinkan ibunya untuk menikah lagi selepas kematian ayah kandung Honam Ayah kandung Honam adalah seorang teriat Ia meninggal dalam sebuah perkelahian antar geng Dan yang menyaksikan ayahnya sekarat adalah ayah tirinya Yang kebetulan bekerja sebagai petugas ambulans Maka dari itu, ibu dan ayah tiri Honam amat sangat khawatir jika selepas Honam keluar dari sekolah Dirinya akan mengikuti jejak mendiang ayahnya sebagai anggota teriat Honam hanya merenung, lalu pergi menemui ibunya untuk makan malam bersama Namun sepertinya segala bentuk nasihat tersebut sudah terlambat Honam telah memutuskan jalan hidupnya sendiri, yaitu menjadi anggota teriat Nenek Honam hanya bisa pasrah dan mendoakannya agar sukses dan selalu dilindungi Tuhan Akhirnya Honam diterima dan dilantik sebagai anggota teriat oleh kakak Bi Honam dan kawan-kawan kemudian secara simbolis membuang seluruh alat musiknya Sebagai tanda telah melangkah ke fase kehidupan baru mereka selanjutnya Tak lupa mereka giat menempa diri dengan berlatih dan berlatih Sebagai dasar modal kesiapan mereka untuk bertarung di jalanan apabila dibutuhkan Saat sedang makan malam bersama keluarga kakak Bi, Kwan datang ke resto yang sama Piggy yang ikut bersama Kwan kembali memprovokasi Honam Namun kali ini Piggy tak dapat berbuat banyak Karena Honam dan kawan-kawan kini resmi menjadi anggota teriat di bawah perlindungan kakak Bi Yang notabene masih satu grup dengan mereka di bawah bendera Honghing Keesokan malamnya, Honam dan kawan-kawan menjalani misi pertama Yang mana mereka hanya diminta kakak Bi menemaninya untuk berdialog dengan salah satu kepala gangster dari geng rival mereka yaitu geng Tung Sing Kepala gangster tersebut bernama Bill Jadi Bill ini menjalankan bisnis kontraktor di wilayah Honghing Maksud kedatangan kakak Bi adalah meminta jatah pembagian kontrak kerja dikarenakan itu adalah wilayah Honghing Dan mereka berhak mendapatkannya Namun sepertinya negosiasi berjalan buruk Bill pergi meninggalkan kakak Bi yang terlihat tidak senang Kesokan harinya, Honam tak sengaja bertemu Kelly Momen ini sekaligus dimanfaatkan untuk menyampaikan salam perpisahan untuk Honam Karena ia akan melanjutkan sekolah di Inggris Honam patah hati Lalu saat berjalan dengan kakak Bi Honam dan kawan-kawan diberikan ujian pertamanya Yaitu memukuli dua orang mucikari yang sedang nongkrong dengan wanita Saat ditanya alasannya kakak Bi hanya berkata bahwa ia cuma tidak senang dengan tampang kedua orang itu Tanpa pikir panjang, Honam dan kawan-kawan menurut dan menghajar kedua orang tersebut tanpa ampun Hingga polisi datang untuk melerai Kemudian di tempat spa, Chicken dan Popan menanyakan Tato di tubuh kakak Bi Kakak Bi mengatakan bahwa Tato menjadi hal penting yang menandai identitas seorang gangster Dan identitas itu akan mengikuti hidup mereka selamanya Akhirnya tibalah saat Honam dan kawan-kawan diberikan tugas pertama mereka Yaitu membunuh Bil Alasan kakak Bi untuk mengutus Honam dan kawan-kawan adalah Agar tidak terdeteksi karena Honam belum dikenal siapapun Dan juga jikapun tertangkap polisi Maka hukumannya akan ringan karena Honam dan kawan-kawan masih di bawah umur Ini bukan tugas yang mudah Karena Bil selain adalah kepala gangster dengan pengikut yang banyak Juga memiliki perawakan yang tinggi besar Sehingga akan sulit untuk membunuhnya jika hanya seorang diri Maka rencana pun dijalankan Pacar Cowpan kebagian tugas membawa tas perisi senjata agar tidak dicurigai Honam dan kawan-kawan mengawasi Bil dari kejauhan Namun tiba-tiba Chicken sakit perut tak tertahankan Dan izin untuk ke toilet Tak hanya itu Cowpan melaporkan senjata terkendala Karena pacarnya sempat diinterogasi polisi dan tertahan Bil pun muncul Honam berpikir cepat karena kesempatan tak datang dua kali Ia berinisiatif mengambil kayu runcing dari pagar jalanan Segera ia menyerang Bil Dan seperti yang diperkirakan Bil tak mudah dikalahkan Namun dengan kegigihan serta dibantu oleh Cowpan dan Popan Akhirnya Honam berhasil membunuh Bil Kakak Bi memperhatikan dari jauh dan nampaknya senang dengan kinerja Honam Chicken yang baru keluar dari toilet Berteriak dari kejauhan Namun sayangnya hal tersebut malah membuatnya dikejar anak buah Bil dari geng Tung Sing Yang secara mengejutkan kini dipimpin oleh Piggy Honam dan kawan-kawan pun dikeroyok dan dipukuli Namun Honam kembali beruntung Polisi datang tepat pada waktunya Tetapi hal tersebut tak dapat menghindarkan Honam dari luka parah akibat pengeroyokan tersebut Honam terbacok di bagian dada hingga perut Setibanya di rumah neneknya Honam pun diobati Rasa sakit yang tak tertahankan lagi membuat Honam berteriak Chicken berinisiatif memberikan Honam narkoboy agar dapat menenangkan dirinya Honam pun terlelap dengan mimpi buruk Namun ternyata hal itu berdampak buruk Mereka menjadi kecanduan Kakak Bi mengamuk mendengar Honam dan Chicken kecanduan narkoboy Setelah diobati Kakak Bi menasihati Honam agar menjauhi narkoboy karena itu bisa sangat merusak dan berbahaya Honam menyadari kesalahannya sekaligus juga kakak Bi meminta Honam mengasingkan diri dahulu Sebab geng Tung Sing dan polisi sedang mencarinya terkait kematian Bill Kakak Bi akan mencoba berbicara dengan ketua geng Tung Sing yaitu Camel Lock Dan jika keadaan sudah kondusif Nam dapat kembali Dalam pengasingan tanpa sengaja Honam bertemu dengan Fei pacar Big Head Fei rupanya dalam keadaan galau karena ia bertengkar hebat dan dipukuli oleh Big Head Honam menenangkan Fei dan hubungan mereka menjadi semakin dekat Hingga akhirnya Honam yang sedari awal sudah menaruh perhatian dengan Fei Mendapat sambutan hangat dari Fei Keduanya kini saling mencintai Selepas dari pengasingan Big Head mulai curiga dan mencium kedekatan Honam dengan pacarnya Secara jantan Honam mengakui hal tersebut Honam membela Fei karena Big Head memukulinya Ia bahkan berkata Jadi selama ini kau berlatih tinju hanya untuk memukuli wanita Big Head marah besar dan bahkan ia menantang Honam berkelahi di ring tinju Apabila Big Head kalah Ia rela menyerahkan Fei pada Honam Honam menyanggupinya dan keduanya pun bertarung Tentu saja pertarungan tersebut tidak seimbang Big Head yang memang lebih senior dan terlatih mengajar Honam habis-habisan Untunglah keduanya cepat dipisahkan oleh kakak Bi Yang datang membawa kabar yaitu misi terbaru dan penting untuk mereka semua Besok, Honam dan Big Head diminta memimpin dua tim untuk mengawal kakak Bi bernegosiasi dengan geng tung sing di daerah Jangbei Negosiasi tersebut kabarnya dimediasi oleh Kwan yang juga akan hadir di sana Honam tak percaya dirinya secepat ini dipercaya memimpin tim oleh kakak Bi Sebelum tidur, Big Head kembali menghampiri Honam Ia menyadari selama ini sikapnya telah kasar dan tak pernah membuat Fei tersenyum Honam senang mendengarnya Kesokan harinya saat berangkat, Honam mendapat pesan bahwa saat ini ibunya dilarikan ke rumah sakit Namun Honam tak dapat berbuat apa-apa karena ia sedang menjalani misi penting Di tempat pertemuan, Kwan dan pasukannya tak terlihat batang hidungnya Ternyata Kwan memang menghianati kakak Bi Ia malah asik-asikan pijat di tempat plus-plus dan berkomplot dengan anggota geng tung sing yaitu Shaman Shaman senang mengetahui Kwan berada di pihaknya Ia yakin akibat kalah jumlah, maka Bi dan pasukannya akan dengan mudah dapat dihabisi Benar saja Saat sekelompok orang turun dari mobil, pada awalnya kakak Bi mengira itu adalah Kwan dan pasukannya Namun ternyata itu adalah Pigi bersama pasukan geng tung sing yang berjumlah sangat banyak Menyadari dalam bahaya, kakak Bi pun segera diamankan untuk dapat pergi dari tempat tersebut secepatnya Walaupun jelas telah kalah jumlah, anak-anak geng Honghing tak gentar sama sekali Mereka tetap bertarung dengan gigih Pertempuran berlangsung sengit Para korban mulai berjatuhan di kedua kubu Pigi yang menyimpan dendam lama pada Honam tampak mengincarnya Honam yang kewalahan berlari ke arah gedung kosong Pigi pun mengejarnya Big Head mengikutinya dari belakang Tepat saat Honam mulai terdesak, Big Head datang menyelamatkannya Namun Pigi yang licin berhasil kabur dari dekapan Big Head Namun naas, Pigi tergelincir sehingga jatuh dari ketinggian gedung Dan menghujam besi tajam yang menusuk tepat di dadanya Pigi pun tewas Bersama dengan itu polisi pun datang Pertempuran usai, darah dan korban bergelimpangan di mana-mana Ayatiri Honam yang merupakan petugas ambulans tampak di lokasi Ia memperhatikan setiap korban dan sangat khawatir jika itu adalah Honam Ternyata Honam telah berada di rumah sakit tempat ibunya dirawat Namun sayang, Honam terlambat Ia harus mendapati kenyataan pahit bahwa ibunya telah meninggal Honam sangat terpukul Begitu pula ayatirinya yang datang menyusul Mereka berdua menyesali kenyataan bahwa mereka tak dapat mendampingi ibunda Honam Di saat-saat terakhirnya dikarenakan keduanya harus berada di tempat yang sama Yaitu arena pertempuran geng Hunghing dan geng Tung Sing Namun dengan tugas yang berbeda Tetapi kesialan Honam tak berhenti sampai disitu Saat melangkah keluar dari rumah sakit Dirinya diculik oleh sekelompok orang Ternyata yang menculiknya adalah Syaman dari geng Tung Sing Dan yang mengejutkan adalah ternyata Syaman ini adalah adik kandung dari Bill Bos gangster yang dibunuh Honam sebelumnya Syaman berniat menuntut balas dengan menyiksa Honam dengan sadis hingga mati Salah satunya adalah dengan menutupi kepala Honam dengan karung berisi tikus got Namun saat hendak membunuhnya Syaman menerima telepon dari Camelok ketua geng Tung Sing yang melarangnya untuk membunuh Honam Kakak Bi yang mendengar Honam diculik tak tinggal diam Ia tahu ini semua tak lepas dari ulah Kwan yang mengkhianatinya Ia pun menyusun rencana penyelamatan Honam dan menuntut balas Pertama-tama ia meminta dukungan dari para kepala cabang Hongying lainnya seperti kakak Kei Namun ternyata ia tak mendapat tanggapan serius Walaupun ia sudah menjelaskan ini akibat ulah Kwan yang berkhianat dan bekerja sama dengan Syaman dari geng Tung Sing Namun tetap saja ia diacuhkan Malah Kei berkata apalah artinya seorang anak buah Bila mati pun dapat diganti dengan anak buah lainnya Namun kakak Bi tas pendapat baginya anak-anak buahnya sudah seperti anak kandungnya sendiri Yang akan ia bela mati-matian kalau perlu Maka kakak Bi pun bergerak sendirian Ia mendatangi markas besar Tung Sing dengan gagah berani Hanya ditemani oleh beberapa anak buahnya termasuk Big Head, Chicken, Chopan, dan Popan Ia lalu dihadang para anggota geng Tung Sing dalam jumlah banyak Syaman pun keluar Walau sedikit mengancam Ia memuji keberanian kakak Bi Kakak Bi akhirnya masuk ke dalam dengan hanya diizinkan ditemani oleh Chicken dan Po Di dalam kakak Bi bertemu dengan Camel Lalu Honam yang sudah babak belur tak haruan pun diminta keluar Camel mengatakan bahwa kakak Bi dapat membawa Honam pergi dengan beberapa syarat yang akan diajukan oleh Syaman Syaman melanjutkan Bi harus menyerahkan bisnis dekorasi properti peninggalan Bil 100% untuk Tung Sing Yang kedua, Bi harus mengganti kerugian akibat bentrokan yang menewaskan Piggy Dan yang ketiga, Syaman tidak mau lagi melihat muka Honam Bi dengan tegas menolak permintaan tersebut Ia beralasan Bil terlalu serakah dan tidak menghormatinya Makanya ia mendapat ganjarannya Mengenai ganti rugi akibat bentrokan Seharusnya Syaman tahu bahwa itu adalah risiko menjadi seorang triat Tetapi untuk menembus rasa kehilangan Syaman terhadap kakak kandungnya yang disebabkan Honam Bi melakukan hal yang mengejutkan Ia mengambil sebilah pisau lalu menusukan pisau tersebut ke perutnya sendiri Hal itu ia persembahkan demi menjaga kehormatan Tung Sing Camel yang menyaksikan hal tersebut tak dapat berkata apa-apa lagi Ia mengizinkan Bi membawa Honam pulang Syaman yang tidak setuju atas keputusan tersebut malah dimarahi oleh Camel Camel merasa Bi cukup jantan untuk melakukan hal tersebut demi menembus anak buahnya Merasa tak cukup aman, kakak Bi menambahkan bahwa ia sebelumnya telah menculik cucu perempuan Camel Dan apabila kakak Bi dan anak buahnya dapat keluar dari markas Tung Sing hidup-hidup Maka ia akan menjamin keselamatan cucu Camel tersebut Camel geram sekali mengetahuinya namun ia tak dapat berbuat apa-apa Rencana kakak Bi yang selanjutnya pun mulai berjalan Ia menjebak Kuan dengan memanggil polisi saat Kuan sedang berjudi di tempat ilegal Serta kedapatan memacari dan meniduri gadis di bawah umur Akibat hal tersebut Kuan harus menjalani hukuman 3 tahun penjara Film ditutup dengan adegan yang menceritakan 2 bulan kemudian Honnam yang sudah sembuh memutuskan membuat tato di tubuhnya Yang mana hal ini menandakan bahwa Chan Honnam sudah memutuskan seluruh hidupnya Kini didedikasikan untuk dunia teriat Seperti halnya nasihat yang pernah kakak Bi sampaikan Membuat tato layaknya memasuki dunia teriat Setelah dibuat maka ia akan mengikuti Mu selamanya Dan tak akan ada jalan kembali dan film pun selesai Oke tancapers demikian episode kali ini Jangan terlewat Saksikan alur cerita film penutup dari series Young and Dangerous Yaitu Young and Dangerous ke-6 Born to be King Yang akan tayang di channel kesayangan kalian semua Tancap Screen Sampai jumpa di next episode Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax